Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Masak Asteria Jayanti Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi cara membuat timus ubi yang enak Penasaran kan? Tonton terus videonya sampai selesai ya Bahan yang perlu disiapkan, disini ada ubi Ubinya sudah aku cuci bersih dan aku rendam air ya, supaya tidak hitam-hitam Kemudian ada juga tepung tapioca, gula pasir, garam, dan juga vanili Langkah pertama, kukus ubi hingga empuk Nah, setelah 45 menit, kita cek apakah ubi sudah empuk atau belum Selanjutnya, haluskan ubi Disini aku menggunakan garpu ya Nah, ini sudah halus teman-teman Langkah selanjutnya, tambahkan 5 sendok makan gula pasir 6 sendok makan tepung tapioca terlebih dahulu Tambahkan juga vanili supaya wangi Lalu, setengah sendok teh garam Kemudian kita uleni hingga merata Kita uleni dengan tangannya Pastikan tangan kita bersih Sampai jumpa Dan kita tambahkan lagi 2 sendok makan tapioca Uleni hingga kalis dan bisa dibentuk Terima kasih telah menonton! Selanjutnya, kita bentuk lonjong atau sesuai selera Terima kasih telah menonton! Jika semua sudah terbentuk, kita lanjut ke tahap penggorengan Goreng timus di minyak yang panas dengan api sedang Diamkan sejenak, barulah kita balik Kita bisa sesekali membaliknya Kita bisa sesekali membaliknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jika timus sudah berwarna kecoklatan, angkat dan tiriskan Goreng semua timusnya sampai habis ya! Nah ini dia teman-teman, timus ubi kita sudah jadi Cara membuat timus ubi ini sangat mudah kan? Kalian bisa mencobanya di rumah ya Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian yang ingin mendapatkan ide atau resep camilan sederhana yang simple praktis tapi enak Kalian bisa banget untuk subscribe channel ini Kemudian jangan lupa untuk like dan share videonya Dan tuliskan komentar, saran dan pertanyaan kalian di kolom komentar Terima kasih, see you!